Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak ibu, 11 IPA 1, apa kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah ya kita semua Semoga dalam lindungan Allah dalam mempelajari dalam pelajaran hari ini Amin Sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu Supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita di kehidupan sehari-hari Nah berdoa dimulai Berdoa selesai Kemudian ibu akan mengirimkan link absensi di kolom chat Apakah sudah terlihat linknya anak-anak semua? Sudah ibu Pelajaran kita hari ini Akan dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari dalam pengambilan kesimpulan Nah makanya dalam pelajaran ini Kita harus semangat Dan memperhatikan penjelasan yang akan ibu jelaskan nanti Nah Ibu mau bertanya Apa pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang tahu? Boleh dijelaskan Saya bu Ya siapa? Mas Liana ya Mas Liana ya coba jelaskan kepada teman-teman Pelajaran minggu lalu yang saya ingat itu tentang pernyataan Kalimat terbuka Dan ingkaran Nah kalau kalimat pernyataan itu merupakan kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang pasti Kalau kalimat terbuka merupakan kalimat yang mengandung variable yang belum bisa dipastikan kebenarannya Sedangkan ingkaran itu merupakan penyangkal apa yang diberikan atau kebalikan dari suatu pernyataan Bu Ya benar sekali ya penjelasan dari Mas Liana Terlihat ya Mas Liana ini membaca materi atau belajar ya tadi malam Ya Bu saya belajar Alhamdulillah Ibu yakin juga yang lain pasti belajar ya kan Tapi Mas Liana duluan yang mau menjelaskan Ya Bu karena saya panas banget Bu Oke bagus Mas Liana Nah Ada nggak dari anak-anak ibu semua yang udah pernah mendengar materi pernyataan majemuk sebelumnya? Belum Bu Belum Bu Nah itu hari ini ibu akan menjelaskan pelajaran apa itu pernyataan majemuk Itu terdiri dari konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi Model pembelajaran yang kita gunakan kali ini yaitu model pembelajaran soleh yaitu self-organized learning environment Yaitu model pembelajaran yang menitikbaratkan pembelajaran mandiri Yang memanfaatkan jaringan internet dan perangkat kepintaran lainnya Yang dapat menambah pengetahuan kita mengenai materi yang akan kita pelajari Oke ibu harapkan kepada siswa 11 sifat 1 untuk membentuk kelompok Nah satu kelompok itu terdiri dari dua orang ya Cukup dua orang Nanti salah satunya akan menjelaskan LKS Melalui video Oke ibu akan mencoba untuk screen ya Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah ibu Sudah ibu Nah kita belajar logika matematika yaitu ternyataan majemuk Nah tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari pernyataan majemuk Yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi Nah diharapkan juga peserta didik mampu menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk Peserta didik juga mampu menyelesaikan permasalahan mengenai pernyataan majemuk Yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi Apakah di layar anak-anak sudah terlihat PPT-nya? Abu-abu gitu bu Bentar ya Ini lihat Sudah bu Sudah bu Ibu akan menjelaskan garis besar dari pembelajaran kita hari ini Oke yang pertama yaitu konjungsi Konjungsi merupakan pernyataan majemuk yang menghubungkan kata hubung Dan lambang dari konjungsi itu seperti ini 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 dibaca dan P dan Q Nah tabel kebenarannya Tabel kebenaran konjungsi Tabel kebenaran konjungsi yaitu P dan Q Misalnya Benar, benar maka hasil dari P dan Q-nya benar Benar, salah Maka hasil dari konjungsinya yaitu salah Salah benar Hasil dari konjungsinya yaitu salah Salah, salah Maka hasil konjungsinya salah Oke Oke selanjutnya Kita Memasuki materi disjungsi Disjungsi merupakan Pernyataan majemuk Yang menghubungkan kata hubung atau Nah lambang dari disjungsi Dari disjungsi Maka ini disjungsi Yaitu P atau Q Nah ini lambangnya Nah tabel kebenaran dari disjungsi Jika P benar dan Q benar maka P atau Q-nya bernilai benar P benar, Q salah maka disjungsinya benar Jika P salah, Q-nya benar maka disjungsi PQ-nya adalah salah Jika P salah dan Q salah maka P disjungsi Q bernilai salah Nah yang selanjutnya implikasi Apa itu implikasi? Implikasi merupakan pernyataan majemuk yang menghubungkan kata hubung jika Titik-titik maka Nah disini sudah terlihat lambang dari implikasi P implikasi Q Dibaca jika P maka Q Tabel kebenaran dari implikasi P jika P benar dan Q-nya benar maka implikasinya bernilai benar Jika P benar dan Q salah maka implikasinya salah Jika P salah dan Q benar maka implikasinya benar Jika P salah dan Q salah maka implikasinya adalah benar Selanjutnya Bi implikasi Apa sih bu itu implikasi? Bi implikasi merupakan pernyataan majemuk yang menghubungkan kata hubung jika dan hanya jika Nah lambang dari Bi implikasi Ini Dibaca P jika dan hanya jika Q Tabel kebenaran dari implikasi Jadi jika P benar dan Q benar maka implikasinya benar Jika P benar Q salah maka Di implikasinya salah Jika P salah Q benar maka implikasinya salah Jika P salah dan Q salah maka implikasinya adalah benar Nah, sekian penjelasan mengenai materi pernyataan majemuk kali ini. Nah, Ibu akan memberikan sesi tanya-jawab. Tidak ada anak-anak semua yang kurang memahami penjelasan dari materi yang tadi. Boleh ditanyakan. Saya, Ibu. Oke, Dika. Pertanyaan saya adalah, apakah pernyataan konjungsi dan disjungsi ini dapat dilakukan operasi gabungan? Itu pertanyaannya, Ibu. Oke, pertanyaan Dika, apakah disjungsi sama konjungsi itu bisa dilakukan operasi gabungan, ya kan? Jawabannya bisa ya, Dika. Misalnya Dika mau mencari P implikasi Q, B implikasi X misalnya. Jadi, Dika menyelesaikan P implikasi Q dulu. Nah, sudah dapat hasilnya, baru Dika buat B implikasi dengan X. Begitu, Dika. Apa, sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nah. Ibu akan, karena semua sudah paham, ya kan? Dengan materi kita ini. Ya, tahu lah, ya kan? Semua anak sebelah tipah satu ini pintar-pintar, ya kan? Nah, Ibu akan... Ya, Ibu akan memberikan LKS. Yang mana LKS ini? LKS ini akan Ibu kirimkan nanti di grup WA. Di grup WA kita. Materi ini bisa anak-anak lihat semua pada buku paket kita halaman 68 mengenai pernyataan majemuk. Juga nanti Ibu akan mengirimkan link video YouTube yang bisa menjadi media untuk anak-anak menambah pengetahuan mengenai materi ini. Nah, semuanya nanti Ibu kasih waktu satu jam, ya, untuk mengerjakan LKS ini. Tolong nanti dikumpulkan pada link Google Form yang akan Ibu kasih di grup WA. Ingat ya, waktunya berapa jam tadi? Satu jam, Ibu. Satu jam, Ibu. Nah, waktunya semuanya pada peseran. Ya, nanti siapa yang terlambat nilainya nggak ada, ya. Jadi waktunya cuma satu jam dipotokan dan dikirim ke Google Form. Nanti sudah semua dijawab, ya, kan. Dibuat video penjelasan anak-anak dalam menjawab soal itu dan dikirimkan ke WA Group. Nah, video ini akan Ibu kasih waktu dua jam. Apa isi dari video itu? Kesimpulan dari materi LKS. Nah, setelah disimpulkan, terus dibuat videonya. Nah, sudah dibuat videonya, dikirimkan ke grup WA. Jadi videonya itu harus terlihat ya wajahnya saat menjelaskan. Nah, ada yang nggak dipahami mengenai tugas? Udah jelas semua? Bu, untuk videonya, Bu, nggak ada batas durasinya, kan, Bu? Nggak, nggak ada, ya. Se-apa ya? Se-apa ya? Jadi itu nanti menunjukkan nilai kalian. Siapa penting nilainya, ya, videonya harus dibuat. Bukan panjang, sih. Jelas, ya. Apa yang panjang-panjang, tapi nggak jelas, ya, kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, nah. Ibu yakin udah semua paham, ya, mengenai tugas dan materi kita kali ini. ya. langue. Ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 Nah, sekarang kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyimpulkan pelajaran? Oke, mungkin semuanya pada malu, ibu saja yang menjelaskan. Jadi, pelajaran kita hari ini mengenai pernyataan majemuk yang terdiri dari implikasi, diimplikasi, konjungsi, dan disjungsi. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai matriks. Jadi, ibu harapkan anak-anak semua sudah membaca matriks supaya nanti kita enak pembelajarannya. Oke, nah nanti jangan lupa ya dikirimkan tugasnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Supaya pembelajaran kita ini dapat menjadikan peladang pahala bagi kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita. Oke, ibu ucapkan maaf jika terdapat kesalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ibu nama saya Latu Farisah dari kelas 11 IPAS 1. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, tentukan negasi dari Andi suka bermain bola dan basket. Jawabannya yaitu Andi tidak suka bermain bola atau basket. Yang kedua, tentukan negasi dari jika Didi sakit maka semua badannya panas. Jawabannya yaitu Didi sakit dan ada badannya yang tidak panas. Yang ketiga, buatlah kalimat konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi serta negasinya. Yaitu yang pertama, kalimat konjungsi. Konjungsi, Andi suka bermain bola dan basket. Negasinya, Andi tidak suka bermain bola atau basket. Kemudian, kalimat disjungsi, 10 habis dibagi 5 atau 2. Negasinya, 10 tidak habis dibagi 5 dan 10 tidak habis dibagi 2. Selanjutnya, kalimat implikasi. Jika Didi sakit maka semua badannya panas. Negasinya yaitu Didi sakit dan ada badannya yang tidak panas. Yang terakhir, kalimat biimplikasi. Jeni siswa yang pintar jika dan hanya jika dia hobi membaca. Negasinya yaitu Jeni siswa yang pintar dan dia tidak hobi membaca. Kemudian, soal yang keempat, tentukan nilai kebenaran dari P dan Q implikasi P. Yaitu yang pertama, jika P benar dan Q benar dan P dan Q itu benar, maka P dan Q implikasi P itu benar. Jika P benar dan Q benar, maka P dan Q itu salah. Jadi, P dan Q implikasi P itu benar. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka P dan Q itu salah. Jadi, P dan Q implikasi P itu benar. Kemudian, jika P salah dan Q salah, maka P dan Q bernilai salah. Jadi, P dan Q implikasi P itu bernilai benar. Yang kelima, tentukan nilai kebenaran dari P dan Q implikasi P atau Q. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka P dan Q itu bernilai benar. Sehingga, P dan Q implikasi P atau Q itu bernilai benar. Kemudian, jika P itu bernilai benar dan Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai benar. Sehingga, P dan Q implikasi P atau Q itu bernilai benar. Selanjutnya, jika P itu salah dan Q itu benar, maka P dan Q bernilai benar. Sehingga, P dan Q implikasi P atau Q bernilai benar. Dan yang terakhir, jika P itu bernilai salah dan Q bernilai salah, maka P dan Q itu bernilai salah. Sehingga, P dan Q implikasi P atau Q bernilai benar. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.